BISNIS MAKE UP WEDDING LARIS MANIS BISNIS MAKE UP WEDDING kota Surabaya, Ina Halim yang juga meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah, lantaran bisnis yang telah dijalankan selama beberapa tahun ini meningkat. Bahkan peningkatan ini juga lebih banyak dibanding musim pernikahan pada tahun lalu. Rata, rata mereka tak hanya make up pernikahan namun juga untuk make up lamaran, bahkan mereka sudah memesan jauh-jauh hari hingga dua tahun ke depan. Selain itu, pada 2024 ini tren make up wedding lebih ke bold glamour, atau di pertengahan natural dan bold dengan tetap menonjolkan make up di sisi mata yang tajam. Sedangkan untuk tren busana wedding lebih ke glamour emerald. Saat ini harga make up wedding bervariasi mulai dari jutaan rupiah, belasan juta hingga puluhan juta rupiah. Tren make up dan busana pernikahan juga terus berubah setiap tahunnya. Lebih ke flowers, ini kayak timeless gitu loh, bahkan di tahun-tahun yang akan datang, kayak 20 tahun lagi tuh kayak masih bagus gitu loh kalau jutaan dirinya. Untuk di kulit gimana, mbak? Kalau di kulit sebenarnya berat atau enggak, itu aku merasanya enggak sih, karena memang benar-benar cinta juga. Nah itu, kayak yang enggak kadekumpul gitu loh, kalau misalnya cewek-cewek yang enggak pernah make up itu kayak enggak kerasa kayak beratnya. Tapi so far, aku sih, maksudnya kayak enggak yang sampai ngedekul banget gitu. Besar kemarin tentu ada lima bu, penghapin. Satu bulan aja ya? Iya, bulan aja. Besar kemarin. Habis lebaran ya? Itu rata-rata mereka ngapain? Nekah untuk make up atau komplit? Kita itu menunjukkan di wedding. Jadi kalau misalnya mesin wedding, kita enggak ambil buku make up lagi. Karena sudah banyak wedding di rumah. Lebih menyenangkan ya daripada tahun kemarin. Kayak misal bulan Desember itu sudah banyak yang full. Selamat menikmati! Terima kasih.